Intro Halo Salute Giri Hajar Saya Putra dari SMK SMT Bandar Lampung, Provinsi Lampung Dan disini saya bersama dua teman-teman saya yaitu Ibas dan Yunata Dari Peto Arita Nah disini kita akan belajar bersama-sama Cara pemanfaatan minyak jelata menjadi minyak biodies Halo sahabat edukasi Menurut data Badan Pusat Statistik BPS Sepanjang 2021 Terdapat 10.683 desa atau kelurahan Yang mengalami pencemaran air Pencemaran air sendiri paling banyak terdapat di Pulau Jawa Di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Di Jawa Tengah terdapat 1310 desa atau kelurahan yang terdampak Kemudian ada Jawa Barat dengan 1217 desa atau kelurahan yang terdampak Dan selanjutnya ada Jawa Timur 1150 desa atau kelurahan yang terdampak Oh iya teman-teman, asalkan kalian tahu Badan Pusat Statistik juga mencatat sebanyak 6.160 desa atau kelurahan Mengalami pencemaran air dari limbah rumah tangga Penyebab dan dampak yang terjadi akibat limbah pemukiman Sepertinya menjadi salah satu sumber utama Dan penyebab pencemaran air yang memberikan dampak paling ketertara Terutama pada masyarakat perkotaan di Indonesia Contohnya, pembuangan minyak jelanta sembarangan di perairan Indonesia Seperti sungai, kali, dan juga westafel Oh iya teman-teman, hal itu sangat dilarang ya Dikarenakan dapat merusak ekosistem dan mengganggu kesehatan tubuh Perlu kalian ketahui Akibat pencemaran lingkungan ini Masyarakat banyak terjangkit penyakit kulit Dikarenakan air yang sudah tercemar Sebenarnya, minyak jelanta dapat dimanfaatkan sebagai produk yang berguna Seperti pembuatan minyak biodiesel dari bahan baku Minyak jelanta Oh iya teman-teman Ki Hajar Tahu gak sih kalau 7,8 juta liter minyak jelanta di Indonesia Belum terkelola dengan baik loh Karena masyarakat masih sering menggunakan kembali minyak jelanta untuk menggoreng Dan masyarakat juga sering membuang minyak jelanta sembarangan Iya nih, padahal minyak jelanta itu merusak lingkungan dan tidak banyak bagi kesehatan loh Nah, maka itu minyak jelanta tidak boleh dibuang sembarangan Ini karena masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum tahu Kalau sebenarnya minyak jelanta dapat diolah lagi menteri biodiesel Nah, benar Biodiesel bisa menjadi bahan bakar alternatif Karena bahan bakar di Indonesia harganya lagi melonjak tinggi loh teman-teman Bagaimana kalau sekarang kita belajar bersama-sama cara pembuatannya? Oke, sebelum melakukan proses pembuatan Kita akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan Dalam proses pembuatan minyak biodiesel dengan menggunakan bahan baku Minyak jelanta Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan minyak biodiesel Yang pertama ada minyak jelanta sebagai bahan utamanya Yang kedua ada metanol Dan ketiga ada soda api Selanjutnya, alat yang digunakan dalam proses pembuatan minyak biodiesel Yang pertama ada botol bekas air mineral Yang kedua, paku untuk melubangi botol Selanjutnya, kita akan memperhatikan cara pembuatan minyak biodiesel Dengan menggunakan bahan baku minyak jelanta Nah, sahabat edukasi sudah penasaran bukan cara pembuatan minyak biodiesel Dengan menggunakan bahan baku minyak jelanta Yuk kita simak video selanjutnya Langkah pertama dalam membuat minyak biodiesel Yang pertama, melarutkan 5 gram natrium hidroksida Atau soda api Dengan 60 mili lautan metanol Reaksi yang dihasilkan adalah reaksi eksoterem Lakukan mengaduk berulang Agar natrium hidroksida terlarut dalam larutan metanol Langkah yang kedua Masukkan minyak jelanta yang sudah disaring ke dalam botol air mineral bekas Langkah yang ketiga Masukkan larutan natrium hidroksida ke dalam minyak jelanta yang sudah dipindahkan ke botol mineral bekas Setelah itu, tutup botol agar tidak terkontaminasi Lubang itu tutup botol dengan paku yang sudah dipanaskan Langkah yang keempat Homogenkan minyak jelanta yang sudah diberi larutan soda api Kemudian, balik hingga terjadi 2 fase Setelah terjadi 2 fase Jangan lupa pisahkan antara gliserol dan biodieselnya Jika sudah dipisahkan Ambil minyak biodiesel yang sudah tersaring Setelah dilakukan pemisahan antara gliserol dan biodiesel Masukkan biodiesel ke dalam botol mineral bekas Agar dilanjutkan proses pencucian Setelah biodiesel yang sudah dikaring dimasukkan ke dalam botol mineral bekas Selanjutnya, masukkan air hangat ke dalam botol mineral yang sudah berisi biodiesel Setelah air hangat sudah dimasukkan ke dalam botol mineral Kemudian, homogenkan sampai terhomogen dengan sempurna Setelah dihomogenkan, tutup botol dilubangi dengan paku Setelah dilubangi, balik hingga terjadi 2 fase kembali Jika sudah terjadi 2 fase Kemudian, cabut kembali paku Agar sisa-sisa minyak yang tidak terkonvensi Ikut kembali dengan airnya Lakukan pembilasan secara berulang Selanjutnya, kami akan tes uji nyala pada minyak biodiesel yang telah kami buat Jadi, begitulah teman-teman proses-proses pembuatan minyak biodieselnya Oh iya, dari kali kita menggunakan metanol dengan soda api Itu fungsinya untuk apa sih? Jadi, beginipun Fungsinya metanol dengan soda api Yaitu, kalau metanol itu berfungsi sebagai pelarut Nah, kalau soda api itu berfungsi sebagai katalis Yang dimana, dia akan mempercepat reaksi antara minyak celanta dengan alkohol Oh begitu Lalu setelah dicampur dengan minyak, nanti akan terbentuk 2 lapisan Itu lapisan apa aja sih? Oh, kalau itu 2 lapisan itu terdiri dari lapisan atas dan lapisan bawah Lapisan atas adalah biodieselnya Kalau lapisan bawah, itu adalah glicerol Nah, fungsi pencuciannya untuk apa? Kalau fungsi pencuciannya, itu untuk Agar sisa-sisa metanol dan sisa-sisa minyak yang tidak terkompensi Itu ikut terlalut bersama airnya Kalau begini, jadi sebagai bahan bakar alternatif dapat dibuat dari minyak celanta Ada beberapa kurangan dari produk ini Salah satunya adalah Tidak semua minyak celanta dapat terkonversi menjadi biodiesel Namun, dengan cara ini Kita bisa mengurangi dampak pencemaran akibat minyak celanta Dan juga, kita dapat memanfaatkan minyak biodiesel ini sebagai bahan bakar alternatif Itulah video problem solving dari kami Kami, perwakilan dari Provinsi Lampung, SMK-SMTI, Bandar Lampung Pamit undur diri Semoga, ke depannya Pemanfaatan lima celanta bisa dilakukan dengan lebih baik lagi Ki Hajar Kita harus belajar Sampai jumpa